Pak Haji Soleman, Pak mau nanya Pak, sebenarnya itu keputusan Gala tentang hak asuh itu sudah diketuk, Pak Lu belum sih Pak? Belum, belum ada putusan, jadi baru daftar aja tanggal 15 November kemarin, jadi belum ada putusan sidangnya aja, nanti tanggal 30 November hari Selasa besok, jadi itu kalau ada yang menyatuhi dan sudah putus itu bohong, artinya tidak benar, sidang aja belum, berarti sidang aja baru besok Pak ya? Baru tanggal 30 November, di pemberitaan beredar bahwa putusan itu sudah jatuh kepada pihak si keluarga Bibi, keluarga Pak Faisal, ya itu mungkin karena ingin rame aja, padahal putusannya belum ada, sidang aja belum, mungkin ingin orang menjadi perhatian kan seperti itu, Ada yang ingin disampaikan oleh Bapak, mungkin untuk hal-hal seperti ini? Jadi gini, jadi bahwa perkara Bibi dan Panesa Almarhum tentang hak asuh, itu orang tuanya Bibi yang pernah mencapai pasar baru mendaftarkan tanggal 15 November, dan insya Allah sidangnya tanggal 30 November berarti selasa depan. Berarti sidangnya selasa depan ya? Jadi kalau ada menyatuhan itu putus, itu adalah tidak benar, karena kalaupun mereka baca mungkin di SIPP bahwa hak asuh ada pada orang tuanya Bibi, memang itu baru permohonan dia, karena permohonan Bibi dia ngajukan ingin agar anak yang bernambang gala di asuh oleh Haji Faisal, itu memang ada, itu memang ada, itu baru permohonan. Itu permohonan adanya di SIPP, bisa dibaca, orang bisa baca, buka Google pengadilan agama Jakarta Barat, buka SIPP, ketik nomor 482, akan tergambar itu permohonan dari Bapak Faisal. Mungkin dari itu mereka menyatakan, disitu ada petitum, bahwa anak yang bernambang gala di asuh oleh Haji Faisal itu baru petitum, bukan putusan. Putusan ini kapan ya? Nanti kalau sudah pengadilan agama menjatuhkan valunya, bahwa itu putusannya. Berarti nanti selasa depan dihadiri oleh Pak Faisal dan keluarga dari pihak Panesal? Bapak Nisah akan kita panggil untuk hadir, biar menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Haji atas informasinya. Oke, sama-sama.